Sepatu basket terbarunya Bolet Bro kali ini agak lain Siluetnya tuh kayak gini tuh Casual banget ya Kayaknya ini terinspirasi dari Nike Book One gitu deh Yo what's good abas di seluruh Indonesia Balik lagi sama gue Vati Brainwash di Anak Basket Channel Di video kali ini gue akan ngebahas initial review Sepatu Bolet Bro Basual Sebelumnya gue mau ngecapin thank you buat temen-temen di Bolet Bro Yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review Appreciate it so much Dari namanya aja kita udah langsung tau ya Ini peruntukannya bisa untuk 2 hal Basual, udah pasti kependekan dari basket dan casual Jadi emang Bolet Bro pengen bikin sepatu basket Yang siluetnya casual banget Supaya bisa cocok dipake on and off the court Harga retail sepatu ini di 479.000 rupiah Buat abas kalian yang tertarik pengen kok sepatu ini Gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah Cek aja disitu Dan sepatu ini tuh baru launching loh Hari ini dan jam ini Tepat pada saat video ini launching Yaudah itu juga jadi waktu launchingnya Sepatu Bolet Bro Basual ini Sepatu ini punya 4 color way Satu yang gue pegang ini yang putih pink Terus ada yang triple white Gue naksir banget sebenernya sama yang triple white Buat casual segala macem Itu lebih cocok aja gitu Lebih netral gitu Cuma sayang aja itu Size-nya ternyata tidak begitu pas di kaki gue Lebih pas yang putih pink ini Terus ada lagi color way-nya tuh yang putih kuning Sama satu lagi yang hitam kalau gak salah Bobotnya sepatu ini juga enteng banget Terus begitu pertama kali on hand Yang langsung menarik perhatian gue adalah midsole-nya Gokil ini midsole-nya udah kayak pake adidas boost gitu guys Dan kalau gue pencet-pencet Soft banget gitu loh Gokil juga nih Bolet Bro Udah berani pake midsole model-model boost kayak begini Ini sih feeling gue bakalan Feels-nya soft banget sih ini di kaki Bakalan nyaman banget Tapi setau gue kekurangannya midsole model adidas boost kayak gini Ini cepet yellowing gak sih? Apa sekalian ada yang pake adidas boost gitu gak? Iya kan cepet yellowing gitu kan ya midsole-nya Dengan midsole model adidas boost yang sangat soft ini Bisa ada resiko over compress Jadinya tuh bikin sepatunya kurang stabil tuh Ketika kita melakukan berbagai manuver Untungnya si Bolet Bro kasih semacam TPU plate di bagian lateral sini Dan ini merupakan langkah yang sangat pintar menurut gue Sehingga si midsole-nya ini gak bakal over compress nih di bagian lateral sini Jadi kalau kita pas lagi melakukan pergerakan lateral Kakinya gak kayak mau keluar-keluar gitu Kalau untuk outsole-nya mereka pake full solid rubber Terus traction pattern-nya ini pake radial traction pattern Dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya keras-keras sih ya Dan dalam-dalam juga lebar-lebar juga traction pattern-nya Sepertinya akan awet untuk penggunaan outdoor Di bagian tengah outsole-nya itu di cut out kayak logo plus gitu Atau kayak bintang gitu ya Dan abah sekalian bisa lihat tuh Betapa tingginya si midsole yang kayak adidas boost itu Itu tinggi banget loh Itu kayak ada berapa ya ini Kayak ada 3 cm gitu Dan kalau lagi pake sepatu ini Tinggi gue kayak bener-bener nambah sekitar 3 cm gitu abah sekalian Udah kayak pake high heels Setebel itu cushioning-nya Jadi udah pasti secara core feel gak dapet ya Tapi kayaknya impact protection ini bakalan oke banget deh Nah di bagian dasarnya terus keliatan ada shank plate tuh Gokil Bowler bro udah pake shank plate men Udah ada torsional support-nya dong Sepatu ini gak gampang ditekuk-tekuk dan dipelintir-pelintir Apalagi dengan adanya tambahan si TPU plate yang di bagian lateral tadi Jadi makin kokoh sih sepatu ini Nice banget Udah gitu di bagian heel-nya masih ada external TPU heel counter lagi Jadi wow kali ini sepatu bullet bro Support-nya cukup komplit nih ya Udah ada lateral TPU Terus ada external TPU heel counter lagi Masih ditambah shank plate lagi Nah gini dong Harusnya bikin sepatu basket tuh Bener-bener memperhatikan support-nya kayak gini Komplit nih Mantap sekali Kemudian untuk uppernya Ini pake penggabungan antara material synthetic leather Dan juga ada material fabric Ini merupakan pilihan yang bagus menurut gua Karena memang secara siluet kan ini casual banget nih Kalau bullet bro pake full material fabric Takutnya jadi terlalu lentur Dan secara support gak dapet tuh Pastinya bakalan bahaya banget Jadi bullet bro pake material synthetic leather Supaya secara support-nya itu juga lebih aman By the way ini synthetic leather-nya sih On hand berasa lumayan loh Gak murahan-murahan banget loh Ada tekstur kulit jeruknya gitu Terus juga kalau gua pegang-pegang Bukan yang synthetic leather murahan banget Yang feels-nya plastiki gitu ya Terus yang kaku Ini cukup lentur loh ini Bahan synthetic leather-nya Kemudian untuk material talinya Itu menggunakan flat laces Terus juga lacing system-nya Pake traditional punch hole Untuk material lidahnya pake fabric mesh Dan untuk padding lidahnya Cukup tebel tapi gak padet Kempes gitu kalau dipencet-pencet Kemudian untuk padded collernya juga sama Lumayan lah lumayan tebel Tapi kempes kalau dipencet-pencet Bagian heel-nya kurang sculpted nih Kurang menjorok ke dalam Jadi takutnya sih ada masalah heel slip ya Untuk insole-nya bisa dilepas Terus nothing special Kayaknya ini insole-insole yang sering dipake Oleh sepatunya bullet broken ya Insole-nya kayak gini Lumayan empuk gitu Terus cukup tebel Tapi cepet bottoms out juga Yang perlu diapresiasi Di insole-nya itu udah ada sidewall-nya dikit gitu Jadi bikin insole-nya gak gampang geser-geser Di bagian bawah insole itu ada strobel board Tapi strobel board-nya bukan yang tradisional Yang keras gitu Melainkan kayak cuma pake kain tipis gitu sih Bagus banget nih Jadi cushioning-nya bisa langsung berasa Di bawah telapak kaki kita langsung Oke segitu aja initial review gue Untuk sepatu bowler bro baswal ini Secara siluet jelas ini casual banget Cocok pastinya Kalau mau dipake buat casual gitu ya Cuma satu yang menurut gue Bikin agak kurang cakep secara siluet Itu adalah midsole-nya Midsole-nya tuh tebel banget bikinnya Gak tau kenapa Dengan midsole setebel ini Di gue ya Di gue sih Jadi kayak sepatu casualnya cewek gitu gak sih Atau kayak sepatu casualnya anak-anak gitu Yang midsole-nya tebel-tebel gitu Coba midsole-nya dibikin lebih tipis gitu ya Jadi tampilannya juga lebih minimalis Dan kayak lebih netral aja gitu Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa support gue terus You know what to do I'm fed the brainwash Sampai jumpa di video berikutnya Semoga supan basketannya minggu ini cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax